Hai assalamualaikum kembali lagi dimamir ini channel untuk video ini share kegiatan aku nah sebelum aku share kegiatan aku aku mau unboxing dulu kemarin aku baru beli botol susu ini buat aku kasih ke Yusuf buat kalau misalnya habis aku pompa atau aku pumping aku taruh di sini nah ini mereknya dari pico bello untuk apa nipelnya itu tuh lembut banget seperti menyerupai nipel payudara ibu dan botolnya juga dari silikon yang aman dan sudah BPFA free nah ini juga ada selang sedotan setelah itu aku mau buka paket satu lagi yaitu mobil eh mau beli aku habis beli topi topi anak ya ini topinya Yusuf nah ini kayak gini setelah itu aku lagi mau cuci botol susu yang tadi aku beli aku mau steril di sterilizer gitu Nah sebelumnya aku cuci bersih dulu pakai sabun cuci botol khusus buat botol bayi nah disini aku taruhnya aku mau sterilasi nah untuk alatnya ini aku punya yang mereknya Crown jadi ini bisa buat kukus telur bisa buat ngangetin susu dan juga sterilizer gitu setelah itu ternyata baru banget dateng paketan aku lagi aku tuh beli visoy susu kedelai nah ini di yang dibotol kaca itu ya aku belinya beli lima botol harga satuannya itu 11.300 kalau nggak salah nah ini aku mau masukin dulu ke kulkas biar lebih dingin pasti minum enak banget katanya juga bisa jadi booster asik gitu ya susu kedelai visoy itu nah ini botolnya udah aku steril dan udah terbukti nggak meleot tau tahan panas gitu ya ini juga udah aman ini banget bahan-bahannya lagi ngerebus telur nih aku mau bikin telur pedas gitu nanti ya buat makan siang sama malem terus ini karena suami ku minta masak nasi merah punya rice cooker cuma satu nasi merahnya dimasaknya di panci aja ini aku pakai panci cypress yang seri swipe ini tetapnya bawaan dari bolde yang dulu nah ini akhirnya tuh nasinya habis aku aronin jadi kayak zaman dulu ya aku tuh udah biasa masak nanti kayak gini dulu waktu sama mamaku sebelum ada rice cooker gitu aku masaknya kayak gini sama mama jadi di aronin ini dulu udah tanok sedikit baru dikukus pakai dandang karena aku dandangnya gede banget dan ini cuma beras merahnya sedikit aku pakai kukusan yang kayak gini tenes yang bisa dibongkar pasang yang fleksibel tinggal gitu nah ini tinggal ditutup aja sebentar aja nanti kalau udah mateng tinggal dikindahin lanjut ya setelah itu aku mau buang air panas setelah merebus telur gitu aku mau kasih air biasa aku kasih air dingin biar telurnya cepet dingin nah nasinya udah mateng Nah aku juga mau pindahin nasinya ke tempat stainless gini karena aku mau masukin ke rice cooker biar tetap anget jadi nanti suami aku pulang kerja nasi merahnya nggak keras masih anget gitu nah ini cucian numpuk banyak untuk stainlessnya itu bentuk kayak gini untuk bentuknya kayak gini itu nih ada kaki-kakinya ini bisa di jas bisa begini segini 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 kalau disimpan juga nggak makan tempat segitu jadi kayak gitu ini masih pagi ya jadi anak-anak masih main di depan TV gitu Yusuf sama Mariam Nah aku mau isiin air minum terus aku mau tempatin telur tadi aku beli telur itu harganya Rp22.000 sekilo udah lebih turun ya daripada sebelumnya sebelumnya itu beli telur kalau nggak salah harganya Rp26.000 sekilo ini udah turun jauh banget udah turun jauh banyak maksud aku libet banget sih ngomongnya nah jangan lupa karena aku busuy aku harus minum air putih yang banyak nah telur-telurnya aku mau taruh kulkas terus sisanya aku mau taruh di pintu kulkas karena aku cuma punya satu tempat telur gitu yang tadi yang tertutup nah sisanya aku taruh sini tadi beberapa udah aku rebus juga ya telurnya Alhamdulillah Yusuf lagi tidur jadi tuh ini aku jeda waktunya lama banget nunggu Yusuf tidur tadi aku nemenin Mariam sama Yusuf tidur dulu enggak enggak maksudnya Mariam main Yusuf main terus Yusuf udah ngantuk dia biar tidur dulu baru aku mau lanjut masak ke kegiatan aku kali ini biarin dia tidur disitu dulu jadi nanti kalau misalnya siang baru aku pindahin ke kamar ini kerjaan aku belum selesai belum kepegang sama sekali karena tadi Yusuf sama Mariam minta main nah tuh telur aja udah sampai dingin tadinya kan panas tuh udah dingin belum di kupasin ini belum dicuci terus nih tadi aku udah belanja ada tukang sayur biasa ya di depan rumah ini aku beli sayurannya aja karena aku mau bikin sambal telur telur-telur balado gitu terus sama dulu ini yang dari pagi belum dicuci sama sekali sampah belum dibuang ya udah aku mau gercep mumpung ade Yusuf tidur karena ini udah siang banget itu sekitar jam setengah sebelah siang gitu aku baru megang kerjaan karena tadi nemenin anak-anak main dulu nah cucian piringnya yang tadi buat masak nasi itu baru aku cuci siang-siang nggak apa-apa lah ya karena juga nungguin tukang sayur dia datangnya jam 10 sampai depan rumah karena masaknya juga simpel-simpel ya keburu-keburu aja ya nah ini aku mau kupasin wortel wortelnya aku nanti aku potong aku udah dua gitu aku potong tipis-tipis buat ditumis aku tadi beli wortelnya tiga nah ini Yusuf udah bangun yang tadi aku bilang baru tidur tapi udah bangun lagi ya udah aku mau kelonin dia dulu mau ajak dia tidur nah ini udah selesai Yusufnya aku taruh kamar setelah itu aku lanjut iris-iris tahu tadi udah iris-iris kol jadi ini aku mau bikin tumisan kol gitu campur wortel campur tahu coklat untuk tumisan bahan-bahannya seperti biasa bawang merah bawang putih tapi aku temanti pakai bumbu dasar putih karena aku udah stok bumbu dasar putih gitu nah biar nggak sempit ini dapurnya aku tadi cuci-cuci dulu yang udah nggak kepake oke aku mau masak tumisannya sebenarnya bahan-bahan tumisan tuh kalian pasti udah tahu jadi kayaknya penting nggak penting ya semoga masih ada manfaatnya juga jadi tadi aku tuh pakai bumbu dasar putih jadi ada bawang merah bawang putih pakai kemiri aku bikin bumbu dasar putih terus ada bawang bombay sedikit aku masukin aja aku tumis setelah itu aku masukin tahu-tahunya yang udah aku iris terus aku kasih gula merah biasanya aku pakai kecap karena kecapnya udah abis ini akhir bulan belum belanja lagi aku tadi pakai gula merah aja terus sambil nunggu gula merahnya cair dan ngeresep ketahu ini aku mau kupasin telurnya dulu jadi telurnya tiga butir buat Mariam aku masukin ke tumisan aja biar gampang nah kayak gini terus ini sayurannya aku udah mulai masukin wortel sama kolnya udah diaduk-aduk aja kayak gini untuk tumisan aku pasti kalian juga udah tahu ya untuk resepnya pakai garam pakai garam pakai gula terus pakai penyedap rasa pakai lada juga dan juga jangan lupa pakai saus tiram tentunya nah ini tinggal diaduk-aduk aja lanjut ke masakan kedua ini aku pakai pen dari cypress series white nah ini aku juga udah bikin bumbu merah gitu bawang merah bawang putih sama cabai keriting dan cabai rawit jadi belum ada rasanya nanti di bumbunya pas kalau lagi dipakai buat masak aja gitu nah ini karena ada bakso aku mau masukin baksonya juga terus telurnya aku masukin juga biar ngeresep itu aku masukin air kasih air dan aku kasih lada bumbunya seperti biasa bawang merah eh bawang merah garam lada terus sama penyedap rasa sama gula ya ini karena belum dikasih gula aku bikin bumbu merahnya nah ini tinggal ditunggu aja pakai api kecil kalau udah ngeresep baru dimatiin apinya aku masukin udah mateng udah aku sajiin ke mangkok seperti ini deh nah ini dia makan siang aku simpel banget tumisan kol tahu terus sama tahu balado eh apa sih kok belibet banget telur balado maaf ya udah lama nggak bikin video suaranya dhabinya ngaco-ngaco gini dan aku minumnya itu sengaja aku beli botol minum yang besar gitu yang dua liter jadi biar ketaker terus sama aku minum asibuster gitu dari mama bear yang tehnya oke aku mau makan dulu dan ini rasanya tuh enak masakan rumahan yang enak dan aku udah makan setelah makan aku lihat ke kamar adek tadi udah bangun terus udah aku diemin tinggal nyuapin kakak Mariam sambil tamping ya udah nih dan Alhamdulillah udah selesai dapur udah aku lapin aku udah bersihin tinggal nirisin mas apa piring-piring nanti kalau udah kering tinggal aku masukin ke lemari terima kasih sebelumnya yang sudah menonton